Marketeer, sekarang saya sudah ada di Dana, Indonesia. Kita akan keliling dua lantai kantor yang penuh nuansa alam dan budaya Indonesia. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan di Back to Office. Marketeer, saya sekarang sudah bersama Tina Samara, Chief People and Corporate Strategy dari Dana Indonesia. Halo Tina. Hai, halo semua Marketeers. Salam sehat, salam ketemu, dan selamat datang di Dana Indonesia ya Wan. Makasih banyak sudah hosting kita. Ini tempatnya saya lihat sangat unik ya. Ini kita kayak ada di sawah. Iya, ini namanya terasering. Kalau lihat emang beneran sawah, lukisannya juga ada petani-petaninya gitu ya. Jadi namanya juga dana aja, ya udah Indonesia banget gitu ya. Supaya lidahnya nggak keseleo. Jadi dana itu diciptakan karena kita punya spirit untuk bisa membentuk digital payment di Indonesia. Supaya orang itu nggak pikirnya dana, langsung pikirnya kan finansial ya. Lebih ke sana. Dan kemudian ketika kita melihat bagaimana membentuk Indonesia dan untuk mencintai Indonesia, tak lain dan tak bukan adalah kantor itu kan menjadi second home gitu ya Wan. Jadi kemudian kita melihat bagaimana supaya teman-teman di dana juga mencintai Indonesia. Dan ciri khas Indonesia itu sawah gitu. Jadi terasering yang kita duduk ini adalah suatu alam ya yang ada di Indonesia yang kita banggakan. Temanya nature berarti ya kalau lantai ini ya. Iya, ada dua lantai yaitu di lantai 18 dengan lantai 17. Di lantai ini, lantai 18 tepatnya itu sifatnya temanya natural. Jadi alam gitu ya. Kita sekarang duduknya ada di sawah. Nanti kalau kita jalan-jalan nih Wan, pasti ntar ketemu yang namanya pulau, ada gunung dan semuanya gitu. Tadi Tina sempat ngasih tunjuk juga kalau kita lihat ke depannya ya nanti ya. Nanti kita shoot ke depan, itu mal karpetnya warnanya mirip banget sama sawah ya. Iya, iya betul. Jadi kalau kita lihat tuh ya every single detail itu benar-benar diperhatiin banget gitu. Even sampai workstation-nya itu kalau yang buletan begini itu kan itu pohon kelapa. Tunas pohon kelapa yang sedang tumbuh gitu. Dan pas lagi kalau ngomongin karpet, kan habis kalau kita turun dari gunung dan sawah, itu kan ada permandani rumput-rumput yang menguning gitu. Jadi even karpetnya sampai dipikirin tuh ada setengah warna loh Wan itu. Ada kuning gitu. Ceput siang sana sampai kuning banget. Kayak padinya udah siap dipanen. Iya betul. Ada ruangan apa aja nih di lantai 18? Jadi karena lantai 18 itu temanya terkait natural, alam. Jadi ruangan-ruangannya juga kita kasih nama juga alam. Jadi kalau di sini adalah sawah, maka kita namanya sawah. Nah di sawah ini adalah tempat berkumpulnya, setiap Senin kita punya namanya Monday Demo. Karena kan startup itu every single thing tuh berubahnya cukup cepat ya. Jadi kalau teman-teman itu pengen tahu gimana gitu, ada apa sih satu minggu ini. Nah setiap Senin pagi itu kita checkpoint namanya ya. Namanya Monday Demo. Nah kumpulnya di sini, jadi everyone can sit down here. Semua itu ya? Iya, iya namanya gitu. Kayak small thing setelah satu jam setengah gitu ya. Kayak town hall gitu? Betul, betul. Namanya town hall. Kita bagi dua. Ada namanya Monday Demo. Itu adalah setiap produk, setiap division bisa update sesuatu hal yang baru yang terjadi dalam minggu itu. Jadi mereka ngumpul di sawah ini. Kita bilang, eh ngumpul di sawah gitu ya. Kalau orang nggak tahu dana, sawah yang mana gitu ya. Ruang-ruang meeting juga kita namainnya juga antara gunung, pulau, dan tema-tema alam gitu ya. Nanti kita bilang, Wan kita meetingnya di Gunung Krakatau ya gitu. Jadi jangan ke Krakatau. Nggak tahu ada ruangannya namanya Krakatau. Bisa dilihat tuh di situ ruangan Krakatau-nya juga, even sampai bantal-bantalnya juga kayak batu, Wan. Oke. Itu kan ambiencenya ya, Din. Kalau misalnya kita bicara budaya, sebenarnya seperti apa sih rasanya kerja di dana Indonesia? Nah, kalau ngomong budaya itu memang ingredient daripada startup itu sendiri dan cukup bisa kita banggakan ya untuk di dana, bahwa dana memiliki culture yang sangat unik ya. Salah satu keunikannya ya, kita melihat bahwa bagaimana kita meng-encourage semua karyawan-karyawan kita untuk bisa mencintai Indonesia. Itu pertama. Sehingga ketika kita meng-hire orang juga, kita bilang, kalau kamu masuk dana, kamu mau nggak bikin social impact untuk Indonesia ini lagi mau maju loh untuk transformasi digital. Jadi you come here, kamu akan make a legacy and history untuk bisa membangun Indonesia. Pertama, jadi budaya yang kita ciptakan untuk terus melihat bahwa kita orang Indonesia, kita harus membuat impact kepada Indonesia. Nah, kemudian di dana itu sendiri, we believe in terms of become a better person. Jadi ketika kita masuk di dana hari pertama, hari ke-7, hari ke-100, 1 tahun, 2 tahun, we want them to be a better person. Selalu lebih baik. Selalu lebih baik. Jadi we have a spirit untuk learning is a life journey gitu ya. Jadi kita encourage everyone juga untuk terus belajar gitu ya. Jadi culture-nya itu sangat agile banget gitu ya. Kita encourage orang untuk bisa rotasi ya. Kita namanya adalah internal talent mobility. Jadi kita di people partner atau biasanya dikenal dengan HRBP gitu, mereka akan bisa punya counseling sama coaching session aspirasi lu di mana gitu. Mau pindah ke function yang mana? Function yang lain gitu ya gitu. Even like ada HR yang pindah ke orang produk loh. Oke, itu jauh banget ya. Bisa sampai ke situ. Kemudian kita encourage juga untuk bikin social impact ya. Jadi dana itu anak-anaknya nggak boleh pinter hanya di dalam doang gitu. Mereka harus men-support dan memberikan aspirasinya ngajarin ke tempat lain. Jadi kita punya namanya program bicara dana, dana akademi, dana connect. Sharing ke luar. Ya, teman-teman itu sharing ke luar gitu ya. Ke university, ke social community gitu. Sampai ke UMKM, UMKM. Jadi learning as a better person. Dan yang saya senang juga di dana adalah innovations-nya. Jadi setiap orang kita percaya memiliki keunikan tersendiri. So they have their empowerment untuk to do the ideas. Kita punya namanya dana hackathon gitu. Baru aja kita selesai itu minggu lalu. Baru selesai minggu lalu ya. Jadi terus even kita punya divisi yang namanya venture capital. Jadi itu adalah crafting all the ideas. Supaya ideas itu cuma ide kan gak bisa ya. Bagaimana kemudian di crafting research and development-nya. Untuk supaya jadi execution gitu. Oke, saya penasaran nih pengen lihat ruang kerjanya. Boleh kita lihat? Boleh, Wanda. Habis ini kita akan lihat lagi lokasi yang lain. Dimana lokasinya pasti lebih seru lagi. Nah Wan, tadi kan kita dari sawah ya Terra Sering. Terus sekarang kita nih jalan-jalan di area tetap di satu lantai. Masih natural of Indonesia adalah pasar. Pasar. Iya, itu pasar itu seru ya. Artinya rame. Karena kita punya konsep bahwa dana akan mendigitalisasi juga seluruh pasar Indonesia. Oke, filosofinya gitu ya. Filosofinya begitu. Nah jadi ini nih kalau kita lihat ini semuanya ini adalah pasar dan ini area kerja nih. Gitu. Karyawan-karyawan dana itu kita sebutnya dana maid. Dana maid. Dana maid. Maid, teman gitu ya. Oh, dana maid. Oke. Gitu, Wan. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman juga kerja. Dan supaya spiritnya itu bisa cepat ya diskusi, kolaborasi-nya kayak gimana gitu. Jadi kita punya namanya open space. Jadi kantornya tuh gak ada ruangan-ruangan, Wan gitu. Jadi everyone can sit down anywhere. Dan semua orang boleh ngomong ke setiap orang gitu. Jadi even sampai ke CEO, direktur level, gak ada ruangan. Jadi aku bisa duduk dimana aja gitu lagi pengen ngajak sini gitu ya. Bentuknya island-island gitu. Nah inilah selamat datang di pasar gitu ya. Ini area pasar. Kemudian even ruangan-ruangannya juga ada namanya gitu. Pasar seni Sukowati dari Bali. Pasar Tanah Abang. Nanti seru banget. Apa aja pasar-pasar yang lain lagi? Pasar seni Sukowati. Kemudian ada pasar Tanah Abang. Pasar Bringhajo. Kayak gitu-gitu. Jadi itu ada ruangan. Dan juga sifatnya karena supaya kita juga have a quick brief dan sebagainya. Ada beberapa area, corner. Kalau dilihat ya Mas Iwan, misalkan kayak di situ ada standing meeting. Jadi meja-nya juga dibuat sedemikian rupa. Agar supaya mereka bisa langsung standing meeting, catat-catat gitu. Dan langsung wrap up. Apa sih yang menjadi benang merah kalau kita ketemu orang dana tuh ya? Values apa sih yang kerasa gitu? Nah kan kita juga ngomongnya culture itu important ya. Penting banget buat dana. Dan salah satunya adalah yang paling unik adalah kita punya namanya seven values. Seven values. Seven values ya. Ada tujuh nilai-nilai dari corporate. Yaitu integrity, teamwork, resilience, embrace change, humble, dan juga teamwork. Nah dari situ setiap quarter kita punya campaign. Jadi kan pasti orang itu punya persepsi integrity kayak gimana sih? Jadi humble kayak gimana sih? Kan masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri gitu ya. Nah kita punya setiap value itu ada tiga behavior. Dan setiap tiga bulan kita punya tematic campaign. Misalkan kayak bulan ini kita lagi temanya teamwork. Maka dalam tiga bulan itu ada series of program untuk teman-teman dana meet. Supaya bisa mengingat teamwork itu apa aja. Jadi kita lihat bahwa teamwork itu kan butuh apresiasi. Kasih respect each other. Maka ada tuh kita lagi bikin kegiatan. Yuk appreciation yuk bikin notes untuk apresiasi satu sama lain. Bikin tim kudos. Jadi every three months kita ganti campaignnya sesuai dengan tujuh values itu. Diukur juga nggak untuk performance appraisal misalnya gitu? Oh iya jadi betul. Karena I believe juga reinforcement policy juga dibutuhkan gitu ya. Jadi selain campaign dari engagement program dan juga culture programnya. Tetapi dari segi penilaian kinerja kita juga mengukur itu. Karena kita percaya bahwa knowledge skills important tapi juga ada attitude-nya. Nah untuk attitude-nya sendiri kita juga mau bawa dana masuk, anak-anak yang masuk ke dana. They respect ada seven values dan kita mau membentuk karakter mereka juga dengan seven values tersebut. Jadi setiap tahun kita punya performance appraisal. Itu dimana kita ada pembagiannya, ada nilai hard cap PI-nya. Performance gitu ya. Performance yang untuk lu harus achieve sekian self target. Tapi 30% dari bobotnya itu supervisernya menilai karakternya sama attitude. Kalau bicara soal strategi, Tin ya. Kan pegang people and corporate strategy. Iya, iya. Gimana sih membedakan dana nih di lautan e-wallet yang udah banyak gitu? Kompetitif banget ya pasti ya? Iya, iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Of course pasti kompetitif gitu ya. Bahwa bagaimana talent-talent di dana itu bisa membuat social impact kepada Indonesia gitu ya. Dan bagaimana brandingnya. Nah, kita juga punya spesifik tuh. Kalau dari segi HR, kita punya satu pilar employer branding gitu ya. Tapi link to the corporate strategy, saya believe bahwa employer branding yang bagus. Dimana anak-anak dana proud to be dana-made gitu ya. Proud untuk kerja di dana. Mereka akan behave dan ngomong sendiri gitu ya. Keluar, walk the talk-nya ada gitu. Dan dengan sendirinya, tentu saja akan membuat corporate branding juga bagus. Dan saya percaya ketika mereka kerja dengan bagus, produknya pasti juga akan dihasilkan dengan ide-ide yang cemerlang ya. Dari dana hack, dari ide, dari meeting-meeting gitu ya. Dan produk yang bagus pasti menghasilkan corporate branding yang bagus. Jadi bukan urusan pencitraan aja, tetapi memang ingredientnya, produknya juga bagus gitu. Oke. Mungkin bisa cerita sedikitin fitur produk apa atau mungkin program apa yang di tempat lain tuh gak ada gitu. Yang dari HR-nya gitu ya. Atau mungkin dari secara strategi keseluruhan juga boleh. Iya, iya, iya. Saya rasa pertama yang kami banggakan adalah bahwa dana punya culture yang tadi setiap Senin ngumpul gitu ya. Namun di demo untuk bisa collab satu sama lain, update satu sama lain. Dan the second one adalah we believe bahwa Indonesia itu talentnya tuh gak kekurangan. Sebenarnya kualitasnya bagus. Jadi we believe bahwa orang yang masuk dana itu punya global world class quality. Oke. Nah, untuk bisa punya global world class quality, kita speaknya tuh by language. Jadi Indonesia and English gitu. Bukan berarti sok-sokan Inggris gitu ya, kan. Tetapi karena kita percaya gitu loh. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa link to the world gitu kan. Ngomong sama ekspertirat, ngomong sama orang dari luar negeri. Jadi we will show that our Indonesian people is very good gitu kan. Jadi di dana harus minimum mereka harus bisa ngomong dalam bahasa Inggris gitu. Dan in certain occasions gitu, kita ngomongnya selalu presentationnya dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Untuk melatih mereka dan untuk bisa membuat mereka terbiasa bahasa Inggris. Dan kemudian seperti social impact, di mana kita punya namanya dana good made. I'll send peoples ke luar gitu, ke pasar. Oke. Ke UMKM gitu. Ngeliat langsung di lapangan. Betul gitu. Misalnya anak-anak produk, anak-anak engineers tuh kan pusing coding gitu. Nih sekarang yuk kamu berangkat lah travel gitu. Kemarin mereka ke Palembang, ke Pulauan Riau gitu ya. Mengenang ke Anambas, ke ujung-ujung dunia mereka lihat tuh. Oh produk gue segampang itukah gitu. Karena kan kita bilang bahwa produk dana itu trust, friendly, trusty, friendly, dan accessible gitu kan. Buat semua orang bisa dipakai. Iya gitu. Tapi betul nggak seperti itu? So mereka harus turun ke pasar langsung. Ngeliat, menyaksikan langsung. Iya. Kalau bicara tentang tempat yang begitu fun seperti ini ya. Dan kita udah mengarah ke NDMI sebentar lagi. Iya, iya. Apa ada working style yang berubah? Atau arrangement yang berubah? Iya. Nah itu tantangan juga tuh PR gue banget tuh. Oke. Jadi memang sekarang ini tantangan buat HR gitu ya. Di segi people side-nya. Bagaimana membuat mindset yang sama gitu. Bahwa pasti berubah sih iya. Kita nggak mungkin balik ke jaman dulu lagi gitu ya. So we call it as a hybrid working arrangement. Hybrid artinya kita percaya bahwa di situasi tertentu teman-teman ini bisa kerja dari rumah WFH gitu ya. Secara produktif gitu. Tapi dalam situasi tertentu dia diperlukan untuk datang ke kantor. Karena coordination time yang paling efektif tuh face-to-face menurut saya. Zoom meeting boleh gitu ya. Tetapi in certain cases face-to-face is needed gitu. Dan menjadi tantangan kan kadang-kadang ya Wan. Nggak tahu nih kalau di marketer gimana ya gitu ya. Kalau kerja di rumah terus tuh kadang-kadang bonding sama team spiritnya hilang. Iya juga sih. Iya kan. Memang sih akhirnya kita bisa deliver result gitu. Tapi at the end you feel alone ataupun akhirnya team bondingnya nggak ada karena hanya bersifat transactional. Gitu kan. Gue follow up ke one. Udah belum ini. Iya ya ya udah. Tapi kemudian gue lihat lu bete atau nggak gue nggak tahu tuh. Iya ya. Iya kan. Tapi kalau kita ngobrol kayak gini. Empatinya nggak bisa kerasa ya. Betul. Empatih sama emotional bondingnya itu tidak akan pernah didapat dari Zoom. Jadi makanya kita going into hybrid working style. Ini masih ada satu lantai lagi ya. Iya masih ada satu lagi. Nanti saya boleh lihat lantai 17. Boleh. Makanya lebih seru lagi ya. Nanti di lantai 17 temanya beda lagi. Oke. Penasaran banget. Iya. Iya. Tin ini kita lagi di mana nih sekarang? Nah lucu kan. Bulet gitu ya Wan. Pertama kali ngeliatin. Iya. Nah ini namanya rumah Honai. Yang ada di Papua. Kita ada di lantai 17. Di mana lantai 17 ini temanya adalah terkait budaya Indonesia. Kalau tadi Wan bisa lihat di atas kan natural ya. Alam Indonesia. Nah di 17 ini budaya Indonesia. Jadi ini rumah Honai. Kita lagi ada di sini. Dan di sini semuanya kalau dilihat dari belakang. Award semua ya. Teman-teman keteers. Iya ini award-award semua gitu. Yang didapat oleh dana selama berkarya dan membangun digital transformasi. Selama udah hampir 4 tahun nih. 4 tahun. Apa aja tuh contohnya? Iya ya. Terutama urusan HR ya gitu ya. Kita cukup mendapatkan penghargaan dan sangat blessing gitu ya. Kita dapat terakhir ini tahun ini. Kita dapat HR Excellence Award untuk employer of choice. Lalu kemudian the best HR transformation. Karena kita melakukan transformasi-transformasi terus-terusan. Dan dari LinkedIn Award juga kita mendapatkan LinkedIn Award dengan kategori diversity. Sebab kita believe bahwa diversity itu important gitu ya. Anak-anak dana masuk dengan background yang berbeda. Kita believe in term of lima ketuhanan Yamaha Esa. Lima agama gitu ya. Di Mondem. Itu kita setiap minggu berdoa. Dan berdoanya dengan lima agama yang diputar terus gitu ya. Dari Bali, Hindu, kemudian Muslim, Kristen, Kristiani gitu. Jadi putar terus gitu. Simbol diversity. Simbol diversity-nya. Sama kita juga memfokuskan bahwa woman empowerment is so-so important gitu. Jadi dari situlah kita menang LinkedIn Award untuk diversity. Untuk diversity. Dan masih banyak award yang lain tapi yang tahun ini kita menang award gitu. Doain tahun ini juga kita lagi bikin so-so award juga gitu. Amin. Kalau misalnya nih saya fresh graduate pengen apply ke dana. Sebenarnya prosesnya seperti apa sih? Nah itu senang banget gitu ya. Kalau teman-teman mau masuk ke dana gitu. Karena kita juga mau menggait untuk talent-talent di Indonesia. Buat teman-teman yang fresh graduate gitu. Siapkanlah dirimu dengan digital skills. Karena sekarang itu terutama di dana ya. Karena kita startup dan kita bergerak di fintech company ya. Jadi digital skills itu butuh. Itu di semua fungsi. Baik itu mau dari yang non-tech ya. Seperti legal, HR pun digital itu butuh. Istilahnya kan bagaimana data-driven. Bahwa kita membuat suatu program itu based on data. Berarti kan harus bisa fasis untuk analytical skills-nya gitu ya. Jadi digital skills itu in term of the bagaimana menggunakan teknologi dengan baik untuk kita bisa efektif. Jadi jangan kuper gitu buat anak-anak fresh grade ya. Jangan IG sama Facebook buat like-like-kan doang. Tapi gunakan untuk bisa melihat social media sebagai alat-alat untuk kita bisa belajar ya. Digital skills, data-driven, analytical skills itu sangat dibutuhkan banget. Itu yang dicari banget ya di dana ya. Betul, betul, betul. Dan design thinking itu juga butuh banget. Oke. Kita katanya ada kuis ya. Dana nanti mau bagi-bagi saldo, saldo, mau bagi-bagi juga ada merchandise. Betul. Kira-kira marketer teman-teman ini pada ngimak enggak gitu ya. Jadi ada hadiah-hadiah supaya biasa teman-teman itu seneng gitu ya. Untuk bisa terus maju gitu kuisnya. Pertanyaannya apa nih? Oke, kuisnya satu aja ya kira-kira ya. Kuisnya tadi aku udah nyebutin mengenai award ya. Mengenai award yang didapat oleh dana. Sebutkan dua award yang didapat dari dana tahun 2020 kemarin. Wah, oke. Saya tahu jawabannya. Tapi saya enggak boleh ikutan. Ya, nanti yang betul pasti dapat merchandise yang sangat cantik dari dana. Oke. Teman-teman marketeers, kalau pengen ikut kuis yang tadi, bisa ikutan dengan ikutin syarat-syarat berikut ini. Pertanyaan terakhir nih, Tin. Ada pesan apa buat marketeer semua dari dana? Oke. Untuk marketeer semua, semangat bahwa kita itu hidup perlu melihat bahwa hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sekitar kita ya. Jadi bagaimana kita bekerja dan berkarya itu memang pilihan ya. Bahwa silakan bekerja di startup, mau marketeer, mau jadi social media, mau jadi influencer, monggo aja gitu ya. Tetapi adalah ketika kita bekerja, jangan hanya bekerja, tetapi berkarya. Artinya, bekerjalah dan membuatkan impact kepada sekitar kita bukan hanya untuk diri kita saja. Dapat promosi, dapat gaji, yes. Itu buat saya betul, tetapi tidak cukup. Kita harus berkarya. Berkarya artinya membuat impact kepada sekitar kita gitu ya. Dan tentu saja ketika kita memberikan sumbangsi kepada sekitar kita, Indonesia juga pasti akan maju. Oke. Makasih banyak sudah hosting kita nih dua lantai yang sangat-sangat keren Indonesia banget. Iya, iya. Makasih banyak. Terima kasih juga sudah jauh-jauh datang ke dana. Semoga dengan sesi ini kita makin bisa berkolaborasi dan juga mendapatkan insight juga ya untuk memajukan Indonesia dari marketeersnya terutama. Terima kasih. Thank you, Wan. Terima kasih.